selanjutnya ya wisat bagaimana dengan seorang akhwat yang sholat di tempat terbuka, apakah tetap memakai cadar bagi yang memakai cadar atau dibuka ada hadis rasulullah melarang seseorang sholat dalam keadaan mutalathima menutup wajah sehingga menjadi khilaf para ulama di zaman sekarang apakah wanita di tempat yang terlihat laki-laki tetap memakai cadar atau harus dibuka sebagian mengatakan harus dibuka sebagian mengatakan harus ditutup karena masalahnya disitu, hadisnya melarang seorang sholat dalam keadaan menutup Syekh Bin Bad berkata kalau memang dikhawatirkan terfifit nah takut laki-laki melihatnya dan yang lainnya maka pada waktu itu yakwata Islam lebih baik apa itu yang jelas pak yang pertama hukum cadar itu hukumnya apa sunnah di zaman sahabat dulu ada seorang sahabat yang super cantik yang suka sholat berjamaah di masjid maka para sahabat yang lemah imannya sengaja nyari rakah sahab yang paling akhir lalu Allah turunkan mengenai mereka ayat dan hadis ini disuaikan Syekh Al-Bani sungguh kami tahu siapa yang maju diantara kamu dan siapa yang mundur niat maka dari itu wanita tersebut karena kecantikannya itu banyak yang terfitnah maka dari itu ikhwata Islam seorang wanita kalau memang memfitnah lebih baik ditutup saja wajahnya itu yang lebih utama